Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Bapak Dr. Redi Winano, selaku Rektor Universitas di Kupang, Semarang yang terhormat Bapak Dr. Aji Subrianto, selaku Dekan FTII yang terhormat Bapak Dr. Erie Suryarso, selaku Kepala Prog di Teknik Informatika dan yang terhormat Bapak Sariunan J. Anwar, selaku dosa pemimpin saya Perkenalkan, nama saya Tata Zaryasani dengan nomor Indomosiswa 2001530046 akan menjelaskan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Desain Genki dalam pengembangan sistem informasi atlet berbasis web pada koni kabupaten rendah Penelitian ini dilatar belakangi oleh era digital yang penggunaan teknologinya tidak hanya sekedar kebutuhan tetapi juga suatu keharusan dikarenakan teknologi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berubah dengan cepat Untuk mencapai potensi prestasi yang optimal, diperlukan sinergi antara bakat, pelatihan yang intensif, dan dukungan pembinaan secara efektif Dengan demikian, penerapan teknologi informasi, khususnya digitalisasi data, menjadi salah satu cara dalam menelukung pembinaan atlet Melalui digitalisasi data ini, pembinaan atlet dapat dilakukan secara terlebih berukur dan merara Saat ini, proses pengelolaan data di koni kabupaten kendal masih dilakukan secara semi-manual dengan menggunakan berkas-berkas fisik dan Microsoft Excel Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa kekurangan seperti menggambilnya proses perhatihan memakan waktu lama dalam monitoring data dan beresiko kehilangan data serta kebutuhan data Selain itu, penambahan jumlah atlet dan pelati setiap tahunnya juga membawa konsekuensi bertambahnya volume data Keterbatasan sistem saat ini dalam mengelola lonjangan data berpotensi meningkatkan resiko terjadi insiden lainnya Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan digitalisasi data yang lebih modern dengan mengembangkan sistem informasi atlet Dengan adanya sistem ini, membuat pengelolaan data atlet menjadi lebih efektif, akurat, dan transparan Sehingga keputusan terkait pembinaan atlet dapat diambil secara lebih baik Selanjutnya, berdasarkan ketiga penelitian terdahulu mengenai sistem informasi atlet berfokuskan pada pemangku kepentingan Tanpa melibatkan end-user seperti atlet dan kurangnya pengelolaan terintegrasi multi-user menyebabkan kesenjangan akses informasi dan koordinasi Ketiga penelitian lainnya mengenai design thinking menunjukkan sistem lebih andar dan user-friendly dikarenakan terlibatnya pengguna dalam setiap tahap pengembangan sistem Inovasi penelitian ini yaitu menerapkan penekatan design thinking tersebut pada sistem informasi atlet yang dapat menghasilkan solusi responsif dalam kolaborasi antar pengguna sehingga selalu berorientasi pada kebutuhan nyata pengguna akhir Diagram tersebut menggambarkan tahapan penelitian menggunakan pendekatan design thinking dimulai dari tahap empathize sebagai input kemudian pada tahap define hingga prototipe pada prosesnya Hasil prototipe tersebut diuji pada tahap testing untuk mendapatkan umpan balik sebagai output Jika solusi dianggap sesuai, penelitian selesai Jika tidak, peneliti kembali ke tahapan sebelumnya untuk perbaikan dan pengujian ulang Proses ini bersifat iteratif hingga solusi yang efektif ditemukan dan mengandungi kebutuhan pengguna Pada tahap empathize, proses memahami kebutuhan pengguna dilakukan dengan cara observasi pelancara dan pembuatan empatimen Observasi dilakukan mengamati langsung bagaimana cara instansi bekerja menjalankan prosedur dan menghadapi berbagai tantangan Selanjutnya, penulis melakukan wawancara kepada lima narasumber guna dilanjutkan pada pembuatan empatimen Selanjutnya, tahap define menganalisis masalah dari tahap empathize untuk mengalami batas sistem yang dikembangkan Setiap masalah dianalisis untuk mempertimbangkan potensi masalah lain dan melibatkan pembuatan persona serta problem analisis Selanjutnya, tahap idiot yaitu mencari solusi untuk setiap problem analisis yang telah didefinisikan guna menciptakan dasar solusi konkret untuk sistem melibatkan proses brainstorming, pemintaan fitur, dan pembuatan segmen Selanjutnya, prototype memvisualisasikan solusi menjadi desain website untuk mengembangkan skenario penggunaan yang dapat diuji oleh pengguna Tahap ini melibatkan pembuatan wireframe dan mock-up sistem informasi atlet menggunakan Figma Resip prototype sistem informasi atlet diuji dengan metode sistem usability scale atau SUS untuk menghimpun umpan balik pengguna Pengujian melibatkan 25 partisipan yang mengisi questionnaire berdasarkan pengalaman penggunaan prototype umpan balik dianalisis dengan skala SUS untuk menilai efektivitas sistem, kepuasan pengguna, dan melakukan perbaikan iteratif jika diperlukan Berikut hasil wawancara yang ada pada tahap empathize Selanjutnya, empathize menunjukkan proses pelaporan data yang manual dan kompleks serta manajemen pemberkasan menjadi tantangan utama pada atlet Empathize pelatih menunjukkan kesulitan memantau performa atlet karena data tidak terpusat dan sistem manual yang lambat Empathize pengurus konik akibat dan kendal menunjukkan kesulitan mengenal data yang belum terintegrasi menggambar pelacakan kemajuan atlet dan pengambilan keputusan Selanjutnya, pembuatan persona yang mencakup informasi demokrasi, kebutuhan, tujuan, dan perilaku pengguna Hal ini dapat membantu menemukan solusi yang dibutuhkan dengan memahami masalah yang mereka alami Berikut adalah persona atlet, pelatih, dan pengurus yang telah diperoleh Maka berikutnya adalah menentukan program analisis yang nantinya menjadi fondasi pada tahap ide Berikut hasil program analisisnya Dalam sesi brainstorming ini, pengguna dan pemangku kepentingan didorong untuk memberikan sebanyak mungkin ide solusi dari permasalahan Agar pengguna dapat menyampaikan pemikirannya tanpa takut dikritik dan setiap ide diterima Dari ide-ide solusi yang diterkumpul tadi, akan dipilih dua hingga tiga solusi yang paling sesuai dan dianggap memiliki potensi penerapan terbaik Pemilihan solusi ini dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan serta manfaat yang dapat dihasilkan melalui deliberasi bersama Sidemap atau hirarki struktur menu pada sistem dapat memberikan panduan navigasi struktur sistem secara umum Sistem ini memiliki empat menu utama yang meliputi admin atau data-data master atlet, pelatih, dan pengurus serta submenu dari setiap menu utama yang disediakan untuk menjelajah lebih detail Wireframe merupakan gambaran sederhana yang memuat susunan elemen dan tata-tata haraman dengan fokus pada fungsionalitas dan kemudahan penggunaan pengguna ketika mengakses sistem sehingga hanya menggunakan garis dan bentuk sederhana Selanjutnya, user interface merupakan aspek visual dan interaktif dari sebuah sistem yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan sistem dengan fokus pada estetika dan pengalaman pengguna Dalam hal ini, sistem informasi atlet memiliki empat aktar atau pengguna yang terdiri dari admin, atlet, pelatih, dan pengurus tabel olahraga dengan pengaturan hal akses yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pengguna Di sini, setiap pengguna dapat berkolaborasi mengelola data secara bersama dengan batasan tertentu yang telah didefinisikan sebelumnya Pada tahap ini, peneliti memberikan kuesioner berisikan 10 komponen pernyataan SUS dengan peneran skala RICARD yang melibatkan 25 partisipan perpaduan antara pengguna sistem dan 6 pengguna sistem dengan rata belakang yang heterogen Berikut hasil kuesionernya Selanjutnya, hasil kuesioner akan dilakukan perhitungan dengan perdeman pada tabel kiri Perhitungan dari rumus 1 dan 2 ditampilkan pada tabel kanan dengan jumlah KX sebesar 434 dan jumlah KY sebesar 373 Kemudian dilanjutkan menghitung P dengan hasil 2017,5 Hasil P tadi berguna untuk menghitung rata-rata SUS dengan cara membaginya dengan jumlah responden 25 orang Maka didapatkan hasil akhir nilai SUS sebesar 85,7 Dengan nilai akhir SUS tersebut, sistem informasi atlet mendapatkan grade A Dengan kategori penerimaan pengguna acceptable dan besarkan sifat penilaannya ekselen Sebagaimana terlihat pada gambar standar penilaan SUS Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki pengalaman positif bagi pengguna di Kondika Bawatan Kendal Selain itu, juga menunjukkan bahwa sistem informasi atlet telah berhasil memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna Poin penting yang dapat disimpulkan pada penelitian saya antara lain Yang pertama, penelitian ini telah berhasil mengembangkan sistem informasi atlet berbasis website Dengan menerapkan metode desain thinking yang dapat memudahkan pengguna dalam mengelola data pada Kondika Bawatan Kendal Yang kedua, sistem informasi atlet mendapatkan nilai SUS sebesar 80,7 Yang menunjukkan bahwa sistem sudah memenuhi kebutuhan pengguna Memberikan pengalaman positif dan mampu memberikan kemudahan baik secara fungsional maupun non-fungsional Yang ketiga, meskipun nilai pengujiannya relatif baik, masih terdapat peluang untuk meningkatkan sistem Empat beli pengguna secara berkala dapat digunakan sebagai panduan interaksi dan perbaikan Yang membuat sistem memiliki anda dan selalu berorientasi pada kebutuhan yang tak pengguna Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang telah diberikan Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh